Terima kasih telah menonton Assalamualaikum guys Selamat datang ke channel Resh Muhammad Pump start geng Kipas langsung tak boleh nak berpusing Sekali lagi perlulah diingatkan Hati-hati bila bermain Dengan elektrik dan air Kerana ia boleh membuatkan Anda terkena renjatan elektrik Pump ni berjenama BPS 168L Bossman Automatic Booster Pump Ok pump start Langsung tak boleh berpusing Aku akan tunjukkan cara macam mana kita nak Settlekan masalah Tonton video ni sampai habis Ok kita cabut dulu kipas Dekat belakang pump ni Apa yang anda perlu Buat ialah Kita buka Keempat Empat skru ni Buka penutup impeller perlahan-lahan Ada sesetengah pump dengan membuka Atau dengan melonggarkan Penutup impeller ni Pump sudah boleh berfusing Tapi dalam video ni Aku nak tunjukkan Macam mana cara kita nak buka Impeller pump Dan membersihkan Bahagian di dalam impeller ni Kebiasaannya pump start Disebabkan oleh Karat yang terdapat Di dalam impeller Aku akan tunjukkan cara Macam mana nak buka Impeller ni Ada banyak cara nak buka Tapi aku akan tunjukkan Satu kaedah sahaja Kondisi Gasket ni Perlu dipantau Kadang-kadang terdapat Gasket yang sudah rosak Dan Gasket ni Kita boleh beli Dekat hardware Jom kita buka Impeller ni Sebelum buka Impeller Kita juga boleh Cuba pusingkan Shaf Di belakang pump ni Kadang-kadang Ia boleh berpusing Dengan hanya Melonggarkan Atau membuka Cover impeller Boleh juga menggunakan Spanner Crab Untuk melonggarkan Shaf yang Tetapi Hati-hati Jangan sampai Shaf Untuk kipas tu Loose Kalau tengok dekat sini Shaf ni Dah boleh berpusing Dengan hanya Memutarkan Menggunakan Spanner Crab Tetapi Alang-alang Aku dah buka Cover impeller ni Aku akan Cuci Casing Impeller ni Dan aku akan Tunjukkan cara Macam mana Nak buka Impeller ni Dengan mudah Pertama yang aku Nak gunakan Adalah Dengan menggunakan Screwdriver Dengan pahat Aku just Congkil Atau Tuil Saja Impeller ni Ok Dah dapat Buka And then Kita cuci Apa yang patut Karat-karat Yang terdapat Di dalam Casing Impeller ni Lepas dah Siap cuci Kita pasang Semula Impeller ni Pastikan Pemasangan Impeller ni Ikut takah Yang terdapat Pada Shaf Pasang Semula Gasket Pump Semula Impeller Cover Ok Semasa Pemasangan Impeller Cover ni Jangan Ketatkan Skru Terlalu Kuat Kerana Jika kita Ketatkan skru Terlalu kuat Impeller Akan Stuck Dalam shaft So Masa kita Nak Ketatkan Skru ni Kita Kena Make sure Impeller Boleh berpusing Semasa Kita ikat Skru ni Ikat Skru secara Sekata Last Sekali Kita Pasang Semula Kipas Pump Ok 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 Sekian Saja Video Aku Untuk Kali Ini Jangan Lupa Like Share And Subscribe Untuk Video DIY Aku Yang Seterusnya